Gambaran dari translasi ya, kita lihat pada gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa translasi itu hanya dapat berubah posisinya saja, dan ukurannya tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik anak-anakku bertemu lagi dengan istagahat ya, di malam hari ini saya akan membuatkan video tentang transformasi biometri yang tadi pagi sudah kita bahas bersama ya. Di sini kita akan belajar tentang definisi transformasi biometri, kemudian jenis-jenis transformasi biometri, kemudian kita juga belajar tentang nanti translasi atau pergeseran, dan yang terakhir adalah latihan soal. Nah, jadi transformasi itu, nanti kita cari dulu apa pengertian dari transformasi biometri. Tadi sudah saya sampaikan materi yang kita pelajari, yaitu di sini definisi transformasi biometri, jenis-jenis transformasi biometri, dan latihan soal. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh tentang transformasi biometri, kita cari tahu dulu ya, apa itu transformasi biometri. Nah, transformasi biometri merupakan suatu kemetaan yang memetakan sebuah titik pada bidang datar yang sama. Atau secara khusus, transformasi biometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, X, Y, menuju ke posisi lain. Atau X absen, Y absen, biasa disebut dengan bayangan. Kemudian transformasi biometri terbagi ke dalam empat jenis. Yang pertama itu adalah translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, yang pertama kali kita pelajari di sini adalah tentang translasi atau pergeseran. Saya ubah dulu warnanya. Nah, ini ya. Jadi tentang translasi atau pergeseran. Nah, di sini penjelasannya di sini pergeseran atau translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak sama dan arah tertentu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, titik P, titik P, A, B, ditranslasikan sebesar faktornya AB. Oh, maaf. Ini titik P, A, B ditranslasikan. Hasilnya ini adalah P absen atau bayangannya itu adalah A absen, B absen. Nah, dari sini kita lihat, di sini diperoleh rumus translasi oleh titik X, Y, ya. Vektornya ini adalah X, Y. Sebagai berikut, P-nya ini, titik P, yaitu A, B, ditranslasikan oleh vektor X, Y. Nah, maka diberapatkan P absennya itu adalah A ditambah X, B ditambah Y. Contoh, perhatikan nomor 1. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 3,1, B 6,3, dan C 1,5 oleh translasi T 3,5. A, titiknya 3,1 ditranslasikan oleh vektor 3 dan 5 ini, maka kita dapatkan A absennya adalah penjumlahan dari 3, ini ya, dengan 3. 3 ditambah 3,1 ditambah 5. Sehingga kita dapatkan titiknya A absennya adalah 6,6. Kemudian yang B, titiknya 6,3 ditranslasikan, maka hasilnya B absen itu adalah 6 ditambah 3 dan 3 ditambah 5. Sehingga titik B absen itu hasilnya adalah 9,8. Kemudian C 1,5, ya, ditranslasikan oleh vektor 3 dan 5, maka hasil translasinya atau C absennya adalah 1 ditambah 3,5 ditambah 5. Jadi, dihasilkan C absennya adalah 4,10. Di sini, proses translasi atau pergeserannya perlu diketahui bahwa penentuan hasil obyek lewat translasi caranya hanya dengan menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu. Jadi, perhatikan proses translasi di sini. Kalau di sini ada 2 kali proses translasi, ya, jadi nanti juga dikerjakannya juga 2 kali. Misalkan titik P di sini, X,Y seperti itu, ya. Kemudian ditranslasikan oleh vektor AB, ya, maka hasilnya P absen itu X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian ditranslasikan lagi, ya, oleh vektor PQ, ya. Maka, nanti P double absennya itu adalah X ditambah A ditambah P, Y ditambah B ditambah C, seperti itu. Kemudian sedikit gambaran dari translasi, ya. Kita lihat pada gambar di samping. Dapat kita ketahui bahwa translasi itu hanya dapat berubah posisinya saja, dan ukurannya tetap sama, ya. Dan rumus translasinya tadi sudah juga di depan, nah ini rumus translasinya. Untuk mencari E absen, Y absen sama dengan A, B ditambah E, Y. Nah, keterangannya E absen dan Y absen itu merupakan titik bayangan. A, B itu adalah vektor translasi, X,Y adalah titik asal. Berikutnya, contoh soal. Satu, titik M, X,Y ditranslasi oleh vektor PQ, maka bayangan titik M adalah titik-titik. Kita coba untuk mengerjakan di sini. Nah, jadi titik M, itu adalah X,Y, kemudian ditranslasikan oleh vektor PQ, gitu. Maka bayangan M, ya. Bayangan titik M-nya berapa ini? M absen, ya. Kita peroleh, X ditambah P, koma G ditambah P, gitu ya. Kemudian, nomor 2, ya, nomor 1 itu tadi, M absennya, atau bayangan titik M. Kemudian nomor 2, titik R, 2, min 3 ditranslasikan oleh 3, refektor 3 dan 2, maka bayangan titik R adalah titik-titik. Jadi, titik R, perhatikan titik R, kita tuliskan di sini, R, 2, min 3, kemudian ditranslasikan oleh vektor 3, 2, maka bayangan titik R, yaitu atau R absennya, kita langsung kerjakan, 2 ditambah 3, min 3 ditambah 2, maka R absen, itu adalah 2 ditambah 3 adalah 5, kemudian min 3 ditambah 2 adalah min 1, gitu ya. Berikutnya, nomor 2, eh, nomor 3, ya, maaf, perhatikan soal berikut, ya, bayangan titik T, 7,0, yang ditranslasikan oleh A, B adalah T absen, min 1, min 1, maka nilai A plus B-nya berapa? Nah, jadi, anak-anak, ada variasi soal di sini, ya, jadi tidak melulu yang dicari itu adalah hasil translasinya atau bayangannya. Kadang-kadang, soalnya, akan pertanyaannya itu mencari vektornya, seperti itu, nah ini, kan, disini, penjumlahan dari vektor itu, maka kita tuliskan dulu, sama seperti di awal, ya, Kita tulis dulu saja titiknya, T itu adalah 7,0, kemudian ditranslasikan, kita nggak tahu translasinya berapa, tapi yang jelas, itu translasinya adalah A, B Kemudian, diketahui lagi, T absennya itu adalah min 1, min 1, gitu, nah, yang ditanya adalah A, B, nah, kita cari dulu A-nya Untuk mendapatkan T absen, ya, itu adalah, dari mana mencari T absen itu berarti, min penjumlahan dari, ya, 7 ditambah A, 0 ditambah B, seperti ini, ya, Jadi, penjumlahan dari, ya, jadi penjumlahan dari, ya, 7 ditambah 3, 0 ditambah B, sama seperti rumus sebelumnya, ya, kita tambahkan X dengan X-nya, Y dengan Y-nya, nah, kemudian disini, Karena diketahui T absennya, berarti kita tuliskan di sini, T absennya adalah min 1, min 1, sama dengan 7 ditambah A, 0 ditambah B, nah, kita peroleh, ini hasilnya, 7 ditambah A, ya, 7 ditambah A, atau dibalik juga bisa, ya, teman-teman, maaf, ini saya ganti julis saja, untuk menyesuaikan, ini berarti min 1, itu sama dengan 7 ditambah A, gitu, ya, Kita kerjakan A-nya berapa, ya, maka kita peroleh, min 1, dikurangi 7 sama dengan A, jadi ini min 8, A-nya adalah min 8, gitu, kemudian yang Satunya, ya, min 1, sama dengan Berapa ini? 0 ditambah B, seperti itu, ya, maka kita peroleh B-nya, ini min 1, dikurangi 0, gitu, sama dengan B, maka Min 1, ini min 1, ini min 1, maka nilai dari A ditambah B, itu sama dengan Min 8, ditambah min 1, hasilnya adalah min 9, ini A ditambah B, gitu, ya, Kemudian nomor berikutnya, ya, ini saya ambilkan dari buku kalian, buku paket dari dinas, silahkan dilihat, ya, Nomor 1, gambar dan tentukan koordinat hasil translasi dari bangun data di bawah ini A, translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan kekiri dan 5 satuan kebawah Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, ya, maaf, ini saya ganti warna merah, ya, kita harus tahu dulu, oh, translasinya segi 4 merah, translasikan segi 4 merah sejauh berapa, ini faktornya, 2 satuan kekiri dan 5 satuan kebawah 2 satuan kekiri, berarti dia negatif kekiri, ya, dia negatif 2, 5 satuan kebawah, berarti negatif 5, seperti itu, ya, ini faktornya Kita cari dulu, untuk A, ya, yang A-nya itu adalah min 1,4, min 1,4, di translasikan, faktornya itu adalah min 2 dengan min 5, gitu ya, Maka hasilnya itu adalah min 3, maka hasilnya itu adalah min 3, itu kita jumlahkan min 1 ditambah min 2, koma 4 ditambah min 5, gitu ya, Nah, ini A-absin, kita peroleh, min 1 ditambah min 2 adalah min 3, ini berarti min 1, ya, kemudian B, kita cari titiknya adalah 2,3, ya, Maka ini kita transmasikan sama min 2, koma, min 5, ya, maka B-absinnya, langsung saja, ya, teman-teman, 2 ditambah min 2, berarti 0, ya, kemudian 3 ditambah min 5, min 2, gitu ya, Kemudian C, itu adalah 3, 0, maka hasilnya adalah min 2, 75, C-absinnya, itu adalah 3 ditambah min 2, berarti 1, 64, ditambah min 5 berarti min 5 kemudian D D nya itu adalah min 1, min 1 min 1, min 1 ditranslasikan juga min 2, min 5 maka di absennya itu kita dapatkan min 1 ditambah min 2, min 3 min 1 ditambah min 5, min 6 gitu ya nah ini A berarti hasilnya adalah A absen itu min 3, min 1 min 3, min 1 disini maaf itu A absen kemudian B absennya adalah 0, min 2 0, 0, min 2 disini C absen kemudian C absennya 1, min 5 1, min 5 ke bawah ya ini D absen berikutnya D D absen itu adalah min 3, min 6 min 3, min 6 perhatikan disini min 6 ini D absen kemudian kemudian silahkan dihubungkan jaris hubungkan titik-titik tersebut ini jarisnya meletot-meletot kemudian kemudian yang jatuh titik C ini akan nanti ini C maaf ini C ya udah ya itu jadi teman-teman silahkan digaris pakai penggaris kalau sudah nggak bisa baik itu ya hampir sama harusnya sama ya tinggal garisnya aja yang kurang rapi sekarang gitu jika ada pertanyaan silahkan nanti di chat WA kemudian saya tugaskan yang kedua ini silahkan untuk dikerjakan ya translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah nah 3 satuan ke kanan itu berarti 3 dan 4 satuan ke bawah berarti min 4 ya seperti itu jika ada pertanyaan silahkan ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya nah besok materi berikutnya adalah tentang refleksi atau pencerminan silahkan teman-teman untuk membuka-buka dulu membaca-baca dulu ya dipahami dulu untuk materi yang akan kita apa namanya kita pelajari baik ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati